Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ufolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk anda dan berikut di antaranya. Intro Seorang guru di Kutai Timur ditangkap polisi karena mencabuli lima murid dan dua pegawai. Polisi ditarakan menangkap pengoplos beras mulut. Beras tersebut dijual hingga keluar daerah. Intro Jalan tol menuju bandara IKN hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Polres Kutai Timur menetapkan seorang pengajar di salah satu lembaga pendidikan sebagai tersangka. Ini setelah UR dilaporkan telah mencabuli anak didik dan karyawatinya. Tidak tanggung-tanggung, korban perbuatan bejab pelaku berjumlah tujuh orang, terdiri dari lima anak didik dan dua karyawati. Kita melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan di mana di saat korban ini... Kasat reskrim Polres Kutai Timur, AKP Dimitri Mahendra Kartika menyatakan, Aksi bejab mulai dilakukan tahun 2014 dan terus berlangsung hingga 2023. Ulang pelaku ini mulai dari pelecehan hingga persetubuhan. Ini tujuh korban, lima ini anak di bawah umur, yang dua ini dewasa. Yang disemui satu. Sisanya? Sisanya dilecehkan. Ini sejak kapan nih pelaku melakukan ini? Dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Tapi kami masih melakukan pendalaman apakah ada korban lain yang menjadi korban dari kejahatan tersangka tersebut. Dari tujuh itu dan yang berkali-kali dilakukan ada kebebasan ini? Ada dua orang. Umurnya apa-apa ini? Terus itu pakai buat apa? UR yang sudah berusia 52 tahun ini harus pasrah. Ya, kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami perkaranya guna mencari korban lainnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Kepolisian sektor kota Samarinda Rabu Siang masih menangani perkara penganiayaan. Saat ini pelaku sudah ditangkap namun harus dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk memastikan kondisi mentalnya. Itu karena pelaku sebelumnya merupakan pasien rumah sakit jiwa Atmah Husadam Mahakam. Kapolsekta Kompol Trisatria Firdaus menyatakan korban penyerangan itu berjumlah dua orang. Salah satunya menderita luka tikaman di bagian leher dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Saya menunggu ini dari rumah sakit seperti apa kondisi dari pelaku. Oke, untuk korban sendiri ada berapa orang? Atas satu saja atau seperti apa? Ya, sebenarnya ada dua. Yang satu yang memang ada luka tusukan di sini. Yang satu lagi ya luka ringan biasa saja. Luka ringan biasa kemudian ya. Artinya, kalau apa pelaku juga sudah dibawa ke rumah sakit jiwa? Tidak dilakukan tindakan hukum Pak ya? Itu sementara karena kita tahu bahwa pelaku ini baru keluar dari rumah sakit jiwa, kita kan harus butuh statusnya si pelaku ini seperti apa. Karena kita melakukan penegakan hukum yang terkait seseorang itu kan kita harus melihat beberapa aspek. Termasuk kejiwaannya itu. Maka kita harus pastikan dulu dengan yang ahli, yaitu di rumah sakit jiwa Atma Usada. Bermula saat korban dan pelaku saling pandang pada selasa malam, secara tiba-tiba pelaku menyerang korban dengan menggunakan gunting. Meski sudah berusaha melarikan diri, namun korban tetap terluka. Pelaku diringkut setelah sejumlah polisi memburunya sejak dari Jalan Imam Bonjol hingga ke Sebatik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda gelar sidak di sejumlah gudang penyimpanan. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaannya jelang lebaran Idul Adha 1445 ceria. Salah satu pemasok sembako memastikan ketersediaan bahan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula dipastikan aman dan mencukupi. Untuk harga, mereka mengikuti harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku. Tadi yang diminta oleh Bapak-Bapak Kadis itu, yang pertama itu ketersediaan stok ya, terutama untuk beras, minyak, dan juga gula. Nah, untuk diloti sendiri, untuk ketersediaan semua stok tersebut itu masih aman, ya sampai saat ini, ya dengan harga masih mengikuti HET yang berlaku. Sementara tim gabungan menyatakan, data stok sembako di Samarinda mencukupi hingga 3 bulan. Itu mereka dapatkan setelah menerima data dari sejumlah pemilik usaha penyedia sembako. Satu-satunya kelangkaan adalah pasokan gas melon atau gas ukuran 3 kg. Kita hanya memantau aja gajah sediaan stok yang ada, ada beberapa tempat sudah kita kunjungi, kemudian untuk stok-stok yang lain seperti beras, gula, dan minyak, dalam keadaan aman. Dan bahkan bisa sampai 3 bulan ke depan. Sudah ready semua. Jadi, untuk ini ya fokusnya hanya gas saja yang ada kelangkaan, yang lain enggak ada. Tim gabungan meminta masyarakat tidak mudah terpancing berbagai isu terkait kelangkaan bahan pokok. Mereka juga meminta masyarakat melapor jika menemukan orang yang menyebar isu kelangkaan pangan. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Wakil Wali Kota Samarinda, Rusma Diwangso, Rabu Siang, mendatangi SPBE atau Stasiun Pengisian Gas LPG yang lokasinya di Jalan HMR dan Samarinda Ulu. Tujuannya untuk memastikan pasokan gas LPG, terutama ukuran 3 kg, kemasyarakat tidak mampu. Dari SPBE, Rusmadi mendapat keterangan, pasokan gas melon akan segera ditambah. Jumlah yang disiapkan sebanyak 126 ribu tabung gas melon. Namun dari jumlah tersebut, penyalurannya dilakukan secara bertahap. Rusmadi juga mengingatkan bahwa gas melon ini hanya disalurkan kepada yang berhak. Ini pertama dari sisi pemerintah kota kan sudah memastikan untuk kemudian dengan sistem kartu ya, untuk memastikan bahwa yang boleh membeli tabung ini adalah memang yang berhak. Dan itu sudah terdata. Kemudian persoalannya kan di kuota, ini wilayahnya Pak Imam. Dan dari kuota yang ada, untuk antisipasi usus idul adha, ini 126 ribu. Hanya memang tambahan ini enggak. Kemudian satu waktu nanti distribusi. Makanya tadi saya dengan Pak Imam minta ini datanya. Munculnya isu kelangkaan gas berkaitan dengan politik dibantah secara tegas oleh Kepala Cabang PT Titian Kaltim Samarinda, Imam Bukhari. Ia menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam politik praktis, terutama jelang Pilgub dan Pilwalkot. Kalau masalah kabungan, kita juga sudah mulai sote. Kami juga perlu bantuan dari teman-teman media di luar, tolong kondisi seperti ini jangan disangkut pautkan dengan politik. Jangan berpolitiklah dengan rakyat kecil. Jadi kita bantu mereka, karena isu di lapangan itu sudah sampai ke ranah politik. Nih, karena kondisi LPG ini. Jadi, ya tolong jangan disangkut pautkan. Kalau ada yang... Saya lemah, Pak. Ya, makanya kalau ada itu tolong diluruskan. Bahwa di sini kita, porsinya adalah kami bekerja. Kami tidak memandang ada politik, kami tidak menspesialkan politik-politikus sama sekali ataupun non-politikus, tapi kami bekerja untuk rakyat. Sebelumnya, pemandangan miris terlihat di sebuah penjualan gas LPG. Antrean mengular terjadi saat warga membeli gas melon. Lenyapnya gas melon menimbulkan spekulasi, mulai dari proyek politik hingga kenakalan para orang berduit yang memaksa membeli gas untuk warga tidak mampu. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Sabarindah. Rekaman kamera pengintai ini memperlihatkan aktivitas pengoplosan beras bulot. Pelakunya adalah seorang agen beras ditarakan yang beralamat di beringin selumit pantai. Bersama Intel, Satreskrim menyergap gudang tersebut dan berhasil menangkap pelaku berikut barang bukti. Kasatreskrim AKP Randia Saktika Putra menyatakan, tujuan pelaku yakni untuk mendapatkan keuntungan besar. Beras bulok yang dibeli dengan harga murah itu dikemas ke dalam kemasan lain, kemudian dijual dengan harga mahal. Untuk meyakinkan pembeli, pelaku menyemprot berasnya dengan menggunakan pengharum khusus. Pada saat sudah mengetahui adanya kegiatan pengoplosan tersebut, kami melakukan penyergapan di gudang tersebut. Ada pun gudang tersebut berada di beringin RT11 di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Pada saat kami mengamankan, pelaku berinisial HS ini mengakui bahwa beras-beras yang dia perjual belikan adalah merupakan beras oplosan dari beras bulok. Pelaku menyatakan pengoplosan sudah dikerjakan selama setahun. Sebelum beraksi, ia menyiapkan kelengkapan mulai dari benang, alat penjahit, hingga karung beras yang ia beli di Sulawesi. Beras oplosan ini ia edarkan ke beberapa minimarket di Tarakan Timur dan Utara, serta Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Peralatan-peralatan ini dapatnya dari mana nih? Kayak benang, penjahit? Kita beli kok. Oh, dibeli memang ada. Memang ada di jualan. Beli di mana? Di luar? Ada, saya beli di toko ini. Di depan, tapi di depan, tapi di depan satu aja. Oh, di Tarakan aja? Tarakan aja, Pak. Kalau parfumnya ini? Parfum ini dari Sulawesi, Pak. Ini untuk apa? Fungsi parfumnya? Iya, untuk beras memang, Pak. Biar aromanya? Iya. Biasa ada kita cium itu beras-beras yang dari, biasa dari ketupat laparanya itu, harum itu. Itu biasa, Pak. Seperti ini lagi dipakai. Di pabrikan, biasa begitu pakai. Ide mengoplos dari mana? Maksudnya, Pak. Ide mengoplos itu? Itu kemarin pas saya datang dari beras dari Sulawesi yang mahal, itu saya komplos untuk dengan beras yang murah. Bahwa adanya pengoplosan beras subsidi. Akibat olahnya, HS yang sudah ditetapkan jadi tersangka itu terancam hukuman lima tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih.